Sedikitnya 90 warga dari 3 rukun warga di kampung Bongas, Sukakarsa-Sukarame Tasik Molaya, Jawa Barat, diduga terjangkit wabah Cikungunya saat pandemi COVID-19. Selain demam, nyeri sendi, serta pusing, warga juga mengaku mengalami ngilu di persendian kaki, hingga akhirnya kesulitan berjalan dan tak bisa beraktivitas. Tak hanya menyasar orang dewasa, sejumlah lansia dan balita juga alami gejala serupa. Untuk mengantisipasi wabah semakin meluas, Pemda setempat akan segera melakukan pogging atau pengasapan. Masyarakat juga diminta membersihkan lingkungan serta melapor jika mengalami gejala serupa. Cikungunya merupakan gejala yang disebabkan oleh virus Cikungunya dan disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus.